Pemerintah Ukraina mengaku mendapatkan semakin banyak bantuan militer untuk menghadapi Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Resnikov menyebut ada, progres signifikan, mengenai bantuan persenjataan. Resnikov mengaku Ukraina telah membeli lebih dari 50 ribu helm dan jaket flak, termasuk perlengkapan yang dibuat untuk anggota-anggota NATO. Saya tidak akan mengomentari pengiriman senjata dan amunisi, itu adalah momen yang indah. Biarkan nanti ada kejutan untuk musuh. Ketahuilah ini, sudah ada progres yang signifikan, cuit Resnikov. Di tengah invasi Rusia, negara-negara Eropa menjanjikan bantuan militer ke Ukraina. Uni Eropa sendiri menjanjikan bantuan militer senilai 450 juta euro berupa senjata letal. Senjata-senjata yang dikirimkan ke Ukraina dilaporkan antara lain senjata anti-tang, sistem pertahanan udara, dan senapan mesin.